Assalamualaikum Halo sahabatku disini saya mau buat ceker ayam rica-rica yang sedap banget pedasnya mantap dan ini bener-bener enak banget buat semilan sambil nonton tv atau sambil melu youtube yuk kita langsung ke cara buatnya untuk bahannya disini aku punya ceker ayam dan juga ada cabai keriting 7 butir dan cabai rawit 7 butir dan juga disini ada cabai merah besar 5 biji dan daun serai, daun jeruk, daun salam juga daun bawang kemudian disini ada garam 1 sendok teh dan juga ada merica secukupnya MSG secukupnya kaldu bubuk 1 sendok makan atau 1 bungkus dan juga gula merah 1 ruas jari jempol bawang merah 5 siung bawang putih 3 siung 1 buah kemiri 1 buah jeruk 5 1 ruas jari kunyit sedikit lengkuas kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih kunyit dan 1 buah kemiri dan juga cabai rawit dan juga cabai merahnya semuanya kita haluskan dan jika kurang pedas boleh ditambahkan lagi cabai rawit ya sahabatku ini untuk menghaluskan tambahkan air sedikit kemudian kita haluskan jadi mudah sekali ya untuk menghaluskannya kemudian panaskan wajan dan tambah minyak sedikit kemudian kita masak atau kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan airnya ini sampai asat dan kemudian tumis sampai harum ya nah setelah harumnya ini sampai ke tetangga sebelahnya kemudian kita tambahkan daun serai juga daun jeruk dan juga daun salam ya oh iya sahabatku yang baru menemukan channel ini silahkan like, komen, share dan subscribe-nya ya dan juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini kemudian masukkan cekernya ini sudah dicuci bersih dan diaduk sampai tercampur semua dengan bumbunya dan juga hilang darah-darahnya dulu ya jadi jangan dulu dikasih air sebelum cekernya ini berubah warna ya kemudian setelah cekernya ini terlihat sudah agak hilang darahnya atau berubah warna kemudian tambahkan air disini aku mau menambahkan air sebanyak 500 ml jadi agar cekernya juga empuk banget ya nah kemudian kita tambahkan gula merah karena ini gula merah nanti juga tercampur dengan airnya saat mendidih ini akan larut kemudian tambahkan garam juga kaldu bubuk ini secukupnya ya ini aku satu bungkus saja dan juga merica secukupnya dan aku mau tambahkan ini MSG ya biasanya aku tidak suka MSG ya sahabatku tapi karena disini ada keluarga baru jadi senangnya memakai MSG terus saja kita aduk dan masak sampai airnya asat nah ini sudah agak asat kemudian tambahkan cabai rawit utuh ini sesuai selera banyaknya ya cabai rawit utuh jika kurang banyak tambahkan lagi dan kemudian tambahkan daun bawang kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur semuanya dan cabai rawitnya juga sudah mulai agak layu-layu ya kemudian kita hidangkan ini cocok banget sahabatku untuk teman nonton kita ya disini atau kita saat bersama keluarga ya selamat menikmati nah ini rasanya benar-benar mantap dan apalagi ditambahkan jeruk limau seperti ini ya sahabatku jadi lebih seger dan nikmat pedasnya juga nampol banget terima kasih sudah menyimak videonya jangan lupa like komen, share dan subscribe semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax